Bismillahirrahmanirrahim 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 dan sanitasi layak Kegiatan pengembangan dan pembangunan baru Sepaldei Sekala permukiman untuk rincian menu pembangunan IPAL Sekala permukiman minimal 50 KK kepala keluarga Pembangunan baru IPAL Sekala permukiman kombinasi MCK minimal 50 kepala keluarga Serta penambahan pipa pengumpul dan sambungan rumah SR Diperuntukkan bagi Kabupaten Kota Prioritas Pengembangan Wilayah dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Meningah Nasional 2020-2024 Dan pada lokasi das daerah aliran sungai Citarum Penambahan pipa pengumpul dan SR Sekala sambungan rumah juga pada Kabupaten Kota Yang sudah mempunyai Sepaldei Sekala perkotaan dan atau permukiman Yang masih memiliki ideal capacity Pembangunan Tengki Septic Komunal dan Tengki Septic Skala Individual Perdesahan diperuntukkan bagi Desa Pelaksana Kegiatan Pansimas tahun 2008-2019 Dengan kinerja hijau sarana dan Direkomendasikan kepada Program Pendidikan Prodi Teknik Penyihatan Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Mandeling Dibacakan oleh Agus Sadim Este Bin Abdurrahim Nasution Pendiri Badan Formatur Universitas Mandeling Terima kasih Thank you